Lidbang Kompas merilis survei terbaru elektabilitas bakal calon gubernur rujukan publik Jawa Tengah. Survei digelar pada 20 hingga 25 Juni dengan melibatkan 500 responden secara acak. Dalam survei Lidbang Kompas, nama Putra Bungsu Presiden Jokowi Kaisang Pak Garep punya elektabilitas tertinggi 7%. Dalam survei dengan modal jawaban terbuka atau top of mind, di bawahnya ada nama Kapolda Jawa Tengah Ahmad Lutfi 6,8%. Diikuti nama wakil gubernur Jawa Tengah Tachi Yassin 3,2%. Melengkapi 5 besar ada nama Raffi Ahmad 2,8% dan Bupati Kendal Diko dengan tingkat keterpilihan 2,6%. Menariknya masih ada 64% yang menjawab tidak tahu atau belum menentukan pilihan secara tegas. Lidbang Kompas juga melakukan survei penilaian terhadap kinerja pemerintah daerah Jawa Tengah dari 15 indikator penilaian. Kalau kita lihat upaya meningkatkan kesejahteraan petani dapat nilai yang paling rendah, hanya 64,4% responden yang memberi penilaian baik di bidang ini. Menanggapi persoalan wadas juga jadi seoraltan. Penilaian baik atas kasus wadas juga dikisarkan sekitar 64%, setali 3 uang penilaian upaya mengatasi kemiskinan juga tak terlalu tinggi. Responden yang menilai kinerja Pemda Jateng baik di bidang ini hanya 67%. Meski waktu pendaftaran pilkada masih panjang, siapa yang bakal maju dan mampu mengatasi persoalan di Jawa Tengah? Kita akan bahas usai tayangan ini. Lidbang Kompas merilis hasil survei elektabilitas calon gubernur rujukan publik Jawa Tengah. Hasilnya, nama Ketua Umum PSI yang juga putra bungsu Presiden Jokowi Dodo, Kaisang Pangarep, unggul dibanding tokoh-tokoh berpengalaman lainnya di Jawa Tengah. Responden Jawa Tengah ditanya dengan metode top of mind atau sosok calon gubernur yang terlintas di pikiran. Hasilnya, Kaisang teratas dengan 7%. Dikuti Kapolda Jateng Ahmad Lufi, 6,8%. Ex-wakil gubernur Tatsyiasin Maimun, 3,2%. Bupati Kendal Diko Ganindito, 2,6%. Sementara kader PDIP yang juga mantan wali kota Semarang, Hendar Prihadi, diurutan ke-6 dengan 2%. Peneliti senior Lidbang Kompas, Toto Suryanintias, menyebut ada Jokowi efek atau pengaruh Jokowi di Jawa Tengah. Ini menyebabkan sebagian pemilih PDIP terpecah, tidak lagi mengacu ke kader Partai Banteng, tapi lebih mempertimbangkan calon yang diasosiasikan dekat dengan Jokowi. Atas persoalan siapa yang akan menjadi kandidat kuat di Pilkada Jawa Tengah akan lebih mudah. Tinggal melihat nanti PDIP akan merekomendasi siapa yang menjadi calon gubernur. Tetapi karena ada faktor Jokowi efek, lalu kita harus berhitung. Karena Jokowi efek itu akan mengambil semua. Jadi tidak hanya dari PDIP, tetapi juga calon misalnya dari partai, misalnya poros yang lain mengajukan misalnya. Meski kader PDIP belum tentu tertinggi di survei, namun kekuatan politik PDIP tetap yang terbesar di Jawa Tengah. PDIP, satu-satunya partai yang mampu mencalonkan sendiri kadernya menjadi cagup jateng tanpa perlu berkoalisi dengan partai lain. PDIP memiliki 33 kursi di DPRD Jawa Tengah. Diikuti Partai Kebangkitan Bangsa 20 kursi, Gerindra 17 kursi, Golkar 17 kursi, dan PKS 11 kursi. Menanggapi survei Lidbang Kompas, Kaisang menyatakan akan melakukan evaluasi untuk menentukan apakah dia akan maju di Pilgub Jakarta atau Jawa Tengah. Kaisang mengisyaratkan akan menyampaikan keputusan politiknya pada 27 Agustus mendatang. Dan kami berterima kasih karena saya bisa melihat, oh ternyata angka saya ada di situ. Jadi itu akan menjadi bahan evaluasi buat tim kami, karena kan di Jawa Tengah kami tinggi, tapi di sini kami agak sedikit lebih rendah. Bukan sedikit, tapi emang sangat rendah. Jadi ini nanti kami akan melakukan evaluasi antara tim Jakarta dan tim Jawa Tengah. Oh, condongnya kemana? Sabar. 27 Agustus ya. Ya, yuk. Presiden Joko Widodo tak mempermasalahkan di mana Kaisang akan mencalonkan diri. Menurutnya, Jakarta dan Jawa Tengah sama saja. Di Jawa Tengah bagus, di Jakarta juga bagus, karena ini kan semuanya wilayah Indonesia. Menangkapi sosok Kaisang yang lebih populer dibanding kader PDIP. Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, tak berkomentar banyak. Dia menyebut nama Kaisang juga dipertimbangkan oleh PDIP. Menarik untuk di nanti, siapa yang bakal maju di Pilgub Jateng? Apakah sosoknya dekat dengan lingkaran Jokowi dan Prabowo? Atau bakal tercipta kejutan di Pilgada Jateng? Tim Liputan, Kompas TV Terima kasih telah menonton!